Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama youtube channel saya nanang siriyadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membuat video animasi pembelajaran seperti ini menggunakan render forest di android pertama kita buka playstore dan kita cari render forest dan kita lakukan penginstalan apabila sudah kita install kita buka aplikasi render forest disini kita bisa login menggunakan akun google kita selanjutnya disini kita klik tanda tambah dan kita pilih salah satu jenis video yang akan kita buat misalnya presentation dan kita pilih jenisnya adalah education dan kita find a template disini kita bisa memilih mau yang 3D, mau explainer, maupun yang education saya akan mencontohkan menggunakan aset-aset education selanjutnya kita klik create null disini kita bisa menambahkan scene baru dengan tambah klik add scene disini kita bisa memilih mana yang akan kita gunakan misalnya saya memilih background disini saya akan memilih salah satu background misalnya sebagai opening dari sebuah video saya misalnya ini lalu kita klik add disini saya akan memberikan judul misalnya statistika statistika kelas 8 lalu kita klik done dan kita klik close selanjutnya kita dapat menambahkan scene baru ini akan menyesuaikan dengan materi yang akan kita buat misalnya saya akan memilih yang matematik and finance kita pilih kita pilih scene yang akan kita gunakan lalu kita klik add disini kita bisa menambahkan text textnya ini mengikuti jumlah yang ditentukan misalnya data adalah kumpulan informasi dari sebuah pengamatan jika sudah kita klik done lalu kita klik close untuk merubah waktunya ini bisa kita edit dan kita tarik misalnya 10 detik lalu kita klik done kita coba untuk menambahkan sebuah scene lagi misalnya saya akan menggunakan yang character animation misalnya saya akan gunakan yang ini data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka lalu kita klik done kita bisa mengatur durasinya lagi misalnya 10 detik dan kita klik done lalu kita klik close kita bisa menambahkan scene sesuai dengan keinginan kita sesuai dengan durasi video pembelajaran yang akan kita buat selanjutnya disini kita dapat memilih style warna seperti ini akan berubah kita juga dapat menambahkan musik instrumen kita dapat menambahkan musik instrumen dari galeri yang disediakan jika cocok kita dapat melakukan klik tanda tambah maka musik tersebut akan masuk ke dalam video selanjutnya kita juga dapat menambahkan suara kita kepada setiap slide dengan cara klik tanda tambah ikon mic tersebut dan kita tambahkan add voice over disini kita bisa merekam suara kita dengan cara klik record now dan klik start lalu kita klik done maka akan tersimpan misalnya ini untuk scene 1 lalu kita klik tanda tambah lakukan untuk scene yang ketiga record now dan start kita beri nama scene 3 kita tunggu dan kita klik tanda tambah kita disini dapat mengatur volume untuk instrumennya itu kita kecilkan saja disini kita dapat melakukan preview jika sudah kita dapat klik menu preview disini kita dapat memilih yang free preview untuk versi gratisnya kita tunggu beberapa saat sampai videonya selesai terender ini dapat kita close dan kita dapat memantaunya dari menu home dan di bagian my video ini adalah contoh video yang kita edit tadi yang masih dalam proses rendering dan jika sudah selesai nanti kita dapat klik download hasil video tersebut adalah seperti ini hari ini kita akan belajar materi statistika data adalah kuncuran dimasukkan oleh jari-jari mata data kuasa statistika data yang berbentuk angka terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!